Terima kasih. 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 Umpama nanti jumlah siswa 20, ternyata cuma 10. Nah yang 10 sudah terandur beli buku, kan kasihan. Oke, kasihan nanti. Maka dari itu kami menunggu kepastian dari pusat dulu. Oke, Bapak-Ibu sabar saja. Oke, Bapak-Ibu sabar, kami juga sabar. Bapak-Ibu tentunya juga tidak betah. Oke, saya dengan teman-teman juga begitu, tidak betah. Sampai kami itu juga stres mikir suasana yang seperti ini. Oke, betul-betul stres. Maka dari itu saya mohon demi anak didik kita, Bapak-Ibu tidak usah bosan-bosan untuk membimbing, membina, yang mendampingi siswanya. Perlu saya sampaikan ke Panjenengan bagi orang tua, kalau ada kesulitan yang mendasar, Panjenengan jangan takut langsung tanya dan bahkan mungkin kesekolahan. Dengan catatan protokol kesehatan di jaga, terus tidak rame-rame datang ke sekolahan. Oke, mungkin satu hari satu orang. Tidak apa-apa, konsultasi dengan Bapak-Ibu guru. Konsultasi. Panjenengan jangan pikiran beban, pikiran, dan sebagainya. Panjenengan rasakan sendiri. Kalau perlu, Panjenengan bisa konsultasi ke sekolahan. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Karena terus terang, ini semua kejadian tidak kita sendiri, tapi di seluruh dunia bahkan. Nah, untuk itu, untuk menghadapi AKM nanti, nanti ada beberapa simulasi, bahkan nanti bulan Oktober ada pelatihan. Nah, yang pelatihan itu nanti anak-anak yang terjaring dalam kegiatan AKM tersebut. Kalau harapan kami dari jumlah semua kelas lima, semua terjaring, biar memudahkan administrasi kita. Oke, tapi kalaupun tidak, tidak apa-apa, tetap kita mengikuti prosedur yang ada. Oke, karena kita tidak bisa memilih anak ini nanti siapa yang terjaring dalam AKM, anak siapa-siapa saya sendiri belum tahu. Itu Bapak-Ibu, terserang, saya juga prihatin, juga-juga kasihan, orang tua, anak-anak, untuk pokoknya suasana seperti ini. Oke, bahkan kita diperpanjang lagi sampai nanti tanggal 19 itu. Untuk itu, Bapak-Ibu, saya minta maaf. Ya, Alhamdulillah kita masih bisa bertemu tatap muka seperti ini. Oke, Alhamdulillah, walaupun lewat HP, oke, panjang dengan tetap bisa tatap muka. Nanti tolong sampaikan apa-apa, oke, untuk peluang, pasti mesti enak keluar nih, pasti, ya namanya orang tua menjadi guru itu pasti ada keluarnya. Tapi lambat laun orang tua juga akan pinter. Oke, pinter-pinter menjadi guru. Oke, bisa menjadi guru, ibu rumah tangga, ya. Begitu, karena juga belajar, sehingga ingin ini diumbar, saya kira orang tua ya belajar. Ya, senap, ya. Kodohai, oke. Ya, saya pikir itu sambutan saya. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan, dan nanti setelah mungkin ada paparan tentang AKM dari Bapak Ferry. Untuk itu, waktu sepenuhnya saya sampaikan kepada Bapak Ferry. dan saya akhiri, idinah serata musta'akim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 Bapak Kepala Sekolah, Bapak Guru, dan juga para wali murid yang berkenan mengikuti rapat sosialisasi melalui Google Meeting pada pagi hari ini. Semoga pertemuan pada pagi hari ini membawa manfaat buat kita semua, sehingga nanti bisa lebih memahami apa yang dimaksud dengan AKM tersebut. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dulu untuk menyampaikan materinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampun! Asesmen nasional ini berlaku seluruh nasional. Jadi berlaku seluruh nasional, nah dari asesmen nasional ini muncullah yang namanya asesmen kompetensi minimum. Yang namanya minimum ini berarti bisa distandarisasi secara nasional. Nah beda dengan ujian nasional. Dengan ujian nasional menjadi bermakna-makna nilainya, jadi itu tidak standar secara umum. Nah diharapkan dari asesmen ini nanti mampu mengingatkan kompetensi dari rakyat-rakyat. Ini ujian utamanya. Latar belakangnya, situasi saat ini materi ujian nasional terlalu besar. Sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten bukan kompetensi penawaran. Nah, UN menjadi beban bagi siswa, jelas. Karena setiap tahunnya dengan adanya ujian nasional itu membuat peserta didik bahasanya sangat cepat. Tidak hanya bagi peserta didik, tapi juga bagi guru dan juga orang tua ketika menyiapkan ujian nasional. bukan usahanya, cerimanya. Gemar, Pak. Gemaar. Yang gemar, Pak. Selain itu, UN sendiri itu sebagai individu. Indikator seberhasilannya adalah sebagai individu. Dan seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan. Ini situasi saat ini. Nah, UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar. Belum menurut karakter siswa sejarah. Dari situasi saat ini munculnya kebijakan baru tahun 2021. Tahun 2021, UN akan juga menjadi assessment kompetensi. Selamat menikmati. Saya ulangi lagi. Jadi, UN itu hanya menilai aspek kognitif saja dari hasil belajar. Belum menyeluruh kepada karakter siswa. Sedangkan saat ini sudah digaungkan adalah pembelajaran pendidikan karakter atau pelajar Pancasila. Nah, itu menekankan pada pendidikan karakter. Nah, dari situasi saat ini muncullah arah kebijakan baru. Yang pertama, tahun 2020, UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Tahun 2021, UN akan diubah menjadi assessment kompetensi minimum dan survey karakter. Nah, dari assessment kompetensi minimum ini, ada tiga hal yang akan dilakukan oleh peserta didik. Yang pertama adalah literasi atau kemampuan bernalar tentang bahasa dan menggunakan bahasa. Yang kedua, tentang numerasi atau kemampuan bernalar menggunakan matematika atau kemampuan berhitung. Nah, sedangkan karakternya ini adalah seperti pembelajaran yang menekankan pada pendidikan karakter pastinya, terus yang menunjukkan kegotong royongan, kebhinnekaan, dan perundungan. Nah, dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, 8, 11. Nah, karena kelas 4 kemarin sebenarnya sudah seharusnya sudah dilaksanakan sosialisasi, sehingga di kelas 5 itu sudah siap. Karena kondisi pandemi yang kemarin tidak bisa kita tebak, yang sebenarnya di tahun ajaran baru ini saya merencanakan untuk melaksanakan sosialisasi dan simulasi secara langsung. Namun dengan kondisi yang belum kondusif, akhirnya sosialisasi kepada wali murid juga menggunakan daring semacam ini. Kenapa AKM ini ditaruh di tengah jenjang sekolah, bukan di akhir seperti di kelas 6? Nah, tujuannya adalah guru dan sekolah bisa memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Nah, jadi yang utama adalah ini, untuk memperbaiki mutu pembelajaran ketika ditaruh di kelas tengah. Karena pelaksananya di kelas 5, otomatis nanti hasilnya akan bisa dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan bagi peserta didik. Jadi masih ada waktu untuk memperbaiki di kelas 6. Kedua, mengacu pada praktik baik pada level internal seperti PISA dan TIMS. Ini menunjukkan bahwa Uji Nasional itu belum bisa menilai aspek secara keseluruhan. Jadi hanya kognitif saja, belum sampai pada karakter siswa. Nah, ini perbedaannya UN dan AKM. UN ini jelas, dilaksanakan di jenjang pendidikan formal, mulai dari SMP, SMA, atau SMK. Sedangkan di SDMI sudah dari beberapa tahun yang lalu itu sudah didiadakan Uji Nasional, yang ada hanya ujian-ujian sekolah. Nah, AKM dilaksanakan SDMI sampai jenjang menengah atas. Level siswanya kalau Uji Nasional itu di tingkat akhir atau di kelas 6, kelas 9, sama kelas 12. Nah, sedangkan AKM ini kelas 5, 8, 9 itu opsional, maksudnya opsional itu bisa dilakukan di kelas 9. Terus kelas 11 dan kelas 12. Maksudnya opsional ini bisa dilaksanakan di kelas 12, bisa tidak, bergantung pada kondisinya. Tapi yang SDMI itu jelas kelas 5. Subjek siswanya kalau UN sensus seluruh siswa, kalau AKM sensus sekolah dengan sampel siswa. Makanya seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, kita belum bisa memastikan siapa saja yang nanti ikut AKM. Yang jelas kita menyiapkan untuk 27 anak dari kelas 5. Nanti siapapun yang istilahnya terpilih, ya itu yang nanti ikut yang melaksanakan. Tidak perlu khawatir, nanti di akhir akan saya sampaikan, jadi tidak perlu khawatir Bapak-Ibu berkait pelaksanaan AKM ini. Tidak usah keweden, nanti kita hadapi bersama-sama. Untuk tingkat jenis tesnya, high stakes. Kalau AKM ini low stakes, maksudnya apa? Ya seperti yang di AKM itu assessment kompetensi minimum, jadi yang diambil adalah minimumnya. Biar bisa terstandar secara nasional. Model soalnya kalau UN, pilihan ganda dan isian singkat. Sedangkan AKM ini ada beberapa model soal, ada pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada drag and drop, high stakes, bisian singkat, isai, dan soal interaktif. Jendengan sebagai orang tua tidak perlu khawatir. Itu apa Pak maksudnya? Jendengan ini sekedar tahu, jadi nanti ketika siswa akan menghadapi ini, jendengan tidak khawatir. Kenapa, kok enek ngineki-ngineki, jendengan kan sudah tahu. Jadi, oh ini yang dimasukkan Pak Ferry sama Bapak Kepala Sekolah yang kemarin, seperti itu. Tujuannya diadakan sosialisasi semacam itu. Nah, model pelaksanaannya semi-online kalau UN. Nah, kalau AKM ini full online. Untuk yang utama ada yang semi-online dan offline, itu bergantung pada sekolahnya. Nah, kalau misalkan sekolahnya sudah siap dengan peralatannya, maka nanti bisa full online. Nah, metode penelannya CBT. Sedangkan AKM ini ada dengan CAT atau Computer Adapting Testing, dengan Multistake Adapting Testing juga. Spesifikasi minimal untuk UN ada server sekolah, komputer klien, dan BW jelas. Kalau AKM, server sekolah tidak perlu. Ini untuk sekolah yang menyiapkan. Jadi, jendengan tidak menyiapkan. Jadi, disiapkan dari sekolah. Yang penting siswa nanti jendengan paham akan adanya AKM, terus siswa juga tahu. Jadi, jendengan menyemangati kepada peserta didik, kepada anak-anaknya. Nah, ini kata minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. Ini maksudnya. Jadi, biar bisa tersetandar. AKM akan mengukur keterampilan dasar, literasi, dan nomor didik. Karena kemampuan dasar peserta didik itu sebenarnya ada dua hal itu tadi. Ada literasi dan numerasi. Kemampuan untuk membaca dan kemampuan untuk berhitung. Semua dasarnya adalah itu. Pasti, kalau jendengan ingat ketika anak-anak jendengan di awal bisa bicara, pasti nanti yang diajari ya ini, literasi dan numerasi. Makanya ini dikembangkan namanya assessment competency. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. Jadi, tidak hanya di SD, nanti di SMP, di SMA, AMA, atau SMK ada juga. AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan agregat yang berfokus kepada peningatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Jadi, ini tidak mempengaruhi penilaian siswanya. Tapi, ini sebagai dasar untuk memperbaiki mutu pendidikan secara umumnya untuk pendidikan Indonesia. Secara khususnya jelas, pendidikan di sekolah. Komponen assessment nasional untuk kelas 5, 8, dan 11. Yang pertama, literasi dan numerasi, survei karakter, aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila, survei lingkungan belajar, jadi ada survei lingkungan belajar juga. Jelas kalau AKM-nya itu literasi dan numerasi, survei karakternya berdasarkan 6 profil pelajar Pancasila, terus survei lingkungan belajar, aspek terpilih dari model sekolah efektif. Nah, ini instrumen assessment nasional dan informasi yang dihasilkan. Respondennya jelas, murid. Yang dihasilkan, instrumennya adalah AKM, literasi dan numerasi, serta survei karakter. Nah, informasi yang dihasilkan adalah hasil belajar kognitif dan hasil belajar sosial emosional. Sedangkan untuk respondennya guru dan kepala sekolah, nanti instrumennya melalui survei lingkungan belajar. Informasi yang dihasilkan adalah karakteristik input dan proses pembelajaran. Nah, jenis-jenis AKM numerasi, literasi dan literasi. AKM nasional kelas 5, 8, dan 11 mengukur kinerja mutu sekolah, administrasi tersetandar. Nah, selain AKM nasional, juga ada yang nanti AKM kelas. Kalau AKM nasional ini jelas diwakili beberapa anak. Karena kalau AKM kelas ini untuk semua anak, bisa di awal, bisa awal SD sampai akhir SMA. Ini ada, mengukur hasil belajar siswa. Jadi, kalau tadi bukan, kalau yang AKM nasional bukan mengukur hasil belajar siswa, tapi mengukur kinerja atau mutu sekolah. Tapi kalau AKM kelas, nanti mengukur hasil belajar siswa. Formatif, alat untuk teach and the right level. Administrasi tidak tersetandar. Nah, berikutnya ada juga AKM sertifikasi. Ini untuk kelas 12 atau kelas 3 SMA atau ALIA. Mengukur hasil belajar siswa dan administrasi tersetandar. Jadi, tahapannya ada semacam ini, Bapak-Ibu. Nah, asesmen kompetensi minimumnya untuk literasi membaca, kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Jadi, ini istilahnya nanti untuk soalnya literasi membaca itu ya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Istilahnya anak nanti diajak untuk bernalar. Sedangkan numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Ya, hampir sama. Untuk yang numerasi itu juga berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini tema Sustainable Development Goals-nya, tujuannya. Ini pada akhirnya nanti semacam ini. Tidak perlu dijelaskan, karena ini tujuan dari pemerintah. Kalau tujuan dari AKM, ya itu tadi. Kalau di kelas 5, 8, 11 itu untuk memperbaiki mutu sekolah. Nah, sedangkan ini tujuan secara umum di tahun 2030 nantinya. Nah, bentuk soal AKM yang seperti saya sampaikan tadi, ada objektif, ada pilihan ganda, hanya satu jawaban yang benar, ada pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu. Ada menjodohkan, ada isian singkat, bisa angka, nama, atau benda yang sudah benar. Ada non-objektif atau isai. Isai ini biasanya jawabannya panjang, perlu penjelasan, bentuk menjelaskan. Nah, komponen AKM-nya, untuk numerasi ini ada yang akan dipelajari atau yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Untuk numerasi ada konten, bilangan, pengukuran, kontennya ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, aljabar, terus proses kognitifnya, pemahaman aplikasi penalaran, konteksnya, personal, sosial, kultural, dan saintifik. Bukan saya bingung, ini untuk siswa, jadi ini cukup tahu saja. Masalah menyampaikannya kepada peserta didik, nanti urusan dari Bapak-Ibu Guru. Untuk literasi membacanya, kontennya adalah teks informasi dan teks sastra. Kalau informasi jelas dari berita, kalau sastra ya mungkin bisa dari pantun atau puisi. Terus ada proses kognitifnya adalah menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Konteksnya personal, sosial, budaya, dan saintifik. Jadi bentuk soalnya itu ya bisa berkaitan dengan personal, bisa dengan sosial, budaya, atau saintifik. Ini maksudnya konteksnya. Konteks numerasi dan literasi hampir sama. Jadi personal, sosial, kultural, atau sosial, budaya, itu sama. Sientifiknya juga sama. Bentuk soalnya semacam itu. Nah, ini terkait penyiapannya. Jadi ini persiapannya. Terus di minggu 1 Agustus, di bulan Agustus ini, AKM Nasional, survei karakter, serta survei lingkungan belajar kelas 5 untuk semua satuan pendidikan dengan sampling di level peserta didik, seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi. Sedangkan pelaksanaannya direncanakan bulan Oktober. Nah, itu tepatnya kapan juga belum bisa memastikan, yang jelas di bulan Oktober. Terkait penyiapannya di tahun 2020, Jenengan tidak perlu bingung, karena ini sifatnya disiapkan sekolah. Jadi Jenengan tidak perlu bingung, terus ngeles nih AKM bikin ini, Pak, tidak perlu. Jadi, ya sesuai yang diketahui siswa, itu nanti akhirnya semacam itu. Nanti Jenengan bingung, Pak, genek les AKM, enggak ada waktu nanti akhirnya. Sebenarnya ini terkait timeline-nya, sosialisasinya seharusnya dari awal, tapi sosialisasi ini sebenarnya dari awal tahun, itu di para guru atau di pendidiknya, terus sosialisasi yang berlanjut, sebenarnya juga di tahun ajaran 2020-2021, sebelum bulan Juli kemarin, tapi kondisinya tidak memungkinkan, akhirnya baru kali ini bisa melakukan sosialisasi. Di Agustus 2021 ini rilis AKM kelas sebagai diagnostis guru mengenai level kompetensi individu siswa. Nah, kenapa ini kok November 2021 evaluasinya? Karena dilaksanakannya adalah bulan Oktober. Jadi, untuk evaluasi pemanfaatan AKM ini di bulan November-nya. Nah, yang perlu saya sampaikan, terkait aksesmen nasional atau AKM tidak perlu jemas. Yang pertama, tidak menentukan kelulusan. Terus, berikutnya, tidak diberikan di akhir jenjang. hasilnya tidak memuat nilai secara individu. Hasilnya diharapkan jadi dasar perbaikan pembelajaran. Nah, ini yang perlu saya tekankan, terkait aksesmen nasional atau asesmen kompetensi minimum ini, hasilnya itu dijadikan sebagai dasar perbaikan pembelajaran. Jadi, jenjang kan tidak perlu khawatir yang saya sampaikan tadi. Tidak perlu golek les-lesan, tak ngedrill ini soal, tak digawakan yang tidak pinter, amperi, iso, ngerjaan ini AKM, merga pelaksanaannya, karena pelaksanaannya ini nanti kan melalui online, dan menggunakan komputer atau laptop. Meren ngeles ini komputer, ngeles ini laptop, enggak perlu. Meren gawani-gawani-wani pinter, enggak perlu juga. Karena ya sesuai kemampuan siswa. Kalau terkait penggunaan laptop atau komputernya, nanti diajari dari sekolah. Nanti berapa anak-berapa anak ketika simulasi di sekolah, nanti dipandu oleh Bapak-Ibu guru. Jenengan tidak perlu khawatir. Terus hasil AASM Nasional 2021 akan digunakan sebagai data baseline, tidak untuk menilai kinerja satuan pendidikan ataupun wilayah. Nah ini sebagai penenang dari Bapak-Ibu guru juga, yang terakhir. Kalau penenangin jenengan adalah ini, dari yang pertama, kedua, ketiga, ini sebagai penenangin jenengan. Kalau yang keempat dan kelima ini, sebagai penenang kita, sebagai guru dan juga sekolah, ataupun dari dinas pendidikan. Seperti itu. Ini sudah selesai Bapak-Ibu. Jadi sampai sini untuk sosialisasinya. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, yang ingin ditanyakan dari Bapak-Ibu berkait AKM ini. Walaupun ini hanya sekedar sosialisasi, sosialisasi, tapi perlu panjendengan ketahui bahwa ini adalah pasti akan dilaksanakan. Tapi ya sesuai tadi yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, terkait siapa-siapanya dari kita, dari Bapak-Ibu guru belum bisa menyampaikan. Bapak-Ibu yang ingin tanya, kalau misalkan memang sudah cukup, nanti bisa getok tular kepada wali murid yang lain, kalau misalkan hari ini kita melaksanakan sosialisasi, terus kalau misalkan nanti tanggapannya dari wali murid kelas 5, misalkan perlu sosialisasi ulang, monggo, enggak apa-apa, nanti saya siapkan kapan nanti sosialisasi ulang. Mungkin Bu Sri wanten Sinti sampaikan. Ya, terima kasih Pak Keri. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya pada Bapak Ibu Wali Murid yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti rata dan sosialisasi AKM pada hari ini. Terkait dengan AKM, yang pasti akan dilaksanakan di kelas 5, tapi bulan Oktober. Jadi, untuk persiapan itu, kiranya yang sedikit bisa dilakukan untuk sekarang, kami mohon untuk bimbingan anak-anak Ibu lalu belajar di rumah. Supaya hanya pesan seperti itu ya. Karena selama ini, kalau ada tugas-tugas, Ibu Bapak banyak penggantungi putra-putrinya. Jadi nanti putra-putrinya tidak belajar sendiri, mengerjakan sendiri, apa yang dia ketahui, teruskan mengerjakan, tapi tidak. Alangkah-tugas, Ibu Bapak mendampingi. Jadi, bisa memberi penerangan. Oh, ini berasanya mengerjakannya seperti ini. Karena selama ini yang ditumpulkan, ya ada yang sudah benar, ada yang jawabannya tidak setuai dengan pertanyaannya. Nah, mungkin terkait dengan itu, anak tidak paham apa yang dibaca. Anak bisa membaca saja, tetapi tidak paham apa maksudnya. Jadi, untuk seperti itu, saya mohon untuk perhatian dari Bapak dan Ibu guru, eh Bapak dan Ibu wali murid, untuk selalu mendanji putra-putrinya. Karena anak tidak paham apa yang dibaca, anak tidak akan tahu maksudnya. Bisa membaca, tidak bisa mengerti. Yang tadi dalam ANKM termasuk dalam literasi. Jadi, literasi anak-anak itu juga di bacaan, pertanyaan, apa pertanyaannya anak paham atau tidak. Yang kedua tadi, nomorasi. Nomorasi itu adalah angka yang berhubungan dengan angka-angka. Berarti pelajaran, maksudnya. Dan yang sudah ditatakan oleh Pak Gari, AKM itu bukan untuk mengukur kemampuan siswa, tetapi untuk mengukur kualitas dari suatu lembaga. Untuk mengukur dari suatu lembaga. Jadi, Ibu Bapak tidak perlu khawatir, nanti anaknya hasilnya jelek, terus tidak naik kelas, tidak. Jadi, AKM itu untuk keseluruhan lembaga itu. Tapi, untuk anak sendiri, nanti ada sendiri, perindividu. Yang digunakan untuk mencapai ketuntasan minimal anak. Anak bisa naik kelas, Pak Sop. Untuk lebih memperhatikan putra putrinya. Dan kalau ada tugas, sebaiknya dikerjakan tepat waktu. Itu juga untuk melatih ke disiplinan anak. Sehari ada tugas dikerjakan, besoknya ada tugas lagi kerjakan, tetapi tidak menumpuk-numpuk. Terima kasih, Ibu Bersi. Terima kasih, Ibu Bersi. Benar, apa yang disampaikan Ibu Sri tadi, bahwa untuk melatih persiapan AKM, yang paling mudah adalah anak sering didampingi untuk membaca ketika di rumah. Itu adalah salah satu latihannya. Karena, saya beritahukan kepada Pan Jenengan, bahwa soal-soal yang literasi itu, soal-soal membaca. Kalau misalkan dari sekarang anak itu tidak didampingi dan dimotivasi untuk banyak membaca, ketika nanti mengerjakan AKM, ya pastinya akan, soal itu, akhirnya males membaca. Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Makanya, mohon bantuan dari Bapak-Ibu, sama seperti yang disampaikan Ibu Sri tadi, untuk mendampingi anak membaca atau istilahnya bermain dengan membacanya. Ketika anak membaca, terus coba, Jenengan berikan pertanyaan dari bacaan yang dibaca anak tersebut. Misalkan, membaca cerita tentang maling undang. Nah, dari cerita tersebut, Jenengan bisa menanyakan di mana letaknya atau perbuatan apa yang menyebabkan maling undang semacam itu. atau apa pelajaran yang bisa diambil dari cerita maling undang. Itu adalah bentuk bermain yang sebenarnya tidak terasa bahwa itu sudah melaksanakan belajar. Jadi, belajar sambil bermain, istilahnya itu. Semacam itu. Yang paling mudah untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan diri untuk tahapan AKM. Kalau terkait mana? Tidak sama. Misalkan tadi, misalkan tadi, misalkan Jenengan menyuruh putra-putra yang Jenengan untuk belanja ke warung terdekat. Misalkan diberi uang berapa, 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 kembaliannya berapa, dicoba, disuruh menghitung pengeluaran belanjaannya tadi. Itu juga termasuk salah satu bentuk latihan persiapan AKM-nya. Tidak terasa bahwa anak itu belajar, tapi tidak terasa anak belajar dan tidak terasa Jenengan itu sudah memberikan sebuah pelajaran. Itu yang paling penting. Ya mungkin itu saja dari saya atau ada pertanyaan? Monggo, kalau ada pertanyaan? Kalau misalkan sudah cukup, ya nanti kita tutup. Kita tutup. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, kalau ingin ada yang ditanyakan, Monggo. Tapi pun Bapak-Ibu, cukup? Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Salam. Ini saya bernama Ibu Alva. Ini saya selalu mendampingi ini saya. Setiap ibu saya harus menanggur. Saya harus menanggur saya menanggur. menanggur. Saya Sekolah kan Dari Ganteng Uangnya Situ yang belajar Belajari setunggalnya Ngalih Mainannya kan ikut Ibu Ede Bukan paham Soalnya kan Benteng Pelajaran Sedangkan Dados MM Bukan paham Napa ibu Ede Belajar Bukan paham Belajar 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 ibu Ede Belajar ibu Ede Bukan paham Ibu Ede Nular 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 Diterangkan Bukan paham Bukan paham Mungkin Ini sedikit Gambaran Mungkin ini Sudah Sudah diprediksi Sejak zaman Perjuangan Perjuangan Membesarkan Agama Islam Ini sedikit Nyuplik Bahwa Disitu Ada Sebuah Kata Ajarilah Anakmu Sesuai Dengan Jamannya Nah Saya juga itu Berpendapat Ya mungkin Mengalami kondisi Yang tidak sama Dengan kondisi sekarang ini Nah Tapi mau Tidak mau Karena yang merasakan Ini semua Nasional Bahkan dunia merasakan Ya Akhirnya kita beradaptasi Gurunya juga sama Bu Sebenarnya ketika tidak Bisa bertatap muka langsung Dengan siswanya Itu juga bingung Mau menyampaikan semacam ini Nanti Takutnya Tidak paham Menyampaikan seperti ini Tidak paham Tapi kalau mau kita Memaksa Memaksa Untuk tatap muka Nanti yang kena sekolahnya Sekolahnya Ditutup Akhirnya Malah batal sekolah Eh batal sekolah Batal Gak jadi sekolah Nah Itu juga Jadi Ya mengampun Tadi saya nyuplik dari Kata Dari Sejak Sudah prediksinya Sejak jaman Sebelum Masei sebenarnya Jadi Prediksi itu ternyata Ya muncul saat ini Ini Muncul saat ini Yang akhirnya Membuat Kita semua Ya Kerepotan Saya juga Menyadari bahwa Memang Di kuali murid itu Ketika Anaknya Satu sekolah Masih Mendingan Nah Kalau misalkan anaknya Tiga sekolah Semua Satu kelas enam Satu kelas lima Eh satu kelas empat Satu kok Yang terakhir kelas satu Nanti itu Yang bikin mumet Tapi ya Ya memang Mau gak mau Ya memang Mau bagaimana lagi Kalau misalkan Membiarkan Membiarkan Mengikuti arus Ya wes Ben-beni kuno Sinau Karpe Gak Sinau Karpe Itu nanti ya Akhirnya Berimbas pada diri kita Sendiri juga Saya juga Punya adik Juga sama Punya Konaan Juga sama Dengan orang tuanya Juga sama Mumet Nah akhirnya Bingung Bingung Nabrai Nabrai Ya itulah Bu Suka dukanya Ketika pembelajaran daring Semacam ini Ya itu Cuma Patut kita syukuri Karena Di Lingkungan kita Bu Bapak Ibu Alhamdulillah Yang Paling Utama Yang Patut kita syukuri Adalah Sinyal Bu Sinyal disini Alhamdulillah Walaupun providernya Macem-macem Ataupun Pakai YP Tapi Sinyal itu Ada Nah Saya punya Ponakan itu Di daerah Lumajang Di daerah Pegunungan Sinyal lagi Angel Nah nih Terus belajar Nek misalnya Terus Mau ke sekolah Di sekolah Di incengi Karena satgas covid Karena polisi Saya membayangkan Macem-macem itu Bu Jadi Saya bersyukur Karena wali murid disini Ya walaupun Tidak bisa optimal Ketika Mendampingi anak Belajar Tapi Masih bisa dipandu Oleh Bapak Ibu Guru Walaupun Melalui daring Ya Alhamdulillah Saya bersyukur Semacam itu Ya mungkin itu Bu Jadi Ya memang kondisinya Semacam ini Tidak Bisa saya Bantah Dan Kalau misalkan Pertemuan ini Kita laksanakan secara Nasional Jawabannya sama Bu Kelesahnya juga sama Nah itu Ya Kita berdoa Semoga pandemi ini Segera berlalu Pada akhirnya Bisa bertangkap muka lagi Terus Satu hal lagi Bu Bapak Ibu Jangan Membandingkan Pendidikan formal Sama non formal Dukai lu ngaji oleh Tpk ini oleh Lah masuk sekolah Kak Wani buka Padahal Sekolah negara Kak Wani buka Nah itu yang Mohon Tidak sampai semacam itu Karena apa Karena ya itu tadi Nah Punya Negara Punya negara Akhirnya ya Iya-iya ini Gak kelemanut negara nih Gak kelemanut negara nih Gak ditutup sekolahnya Akhirnya Anak Anak ibu Anak-anak yang jenengan Tidak bisa sekolah Semacam itu Jadi ya itu Jadi Mohon Kita sering-sering berdoa bersama Setiap pagi Ketika kita bisa Membuka mata Dan menghirup udara pagi Walaupun Ketika menghirup udara pagi Kita Membau Berbagai Bau-bau Wangi-wangian Yang ada di desa Ya patut kita syukuri Karena Sekarang ini Kita bisa Membau saja Itu sudah Rasa syukurnya sudah Berlipat-lipat Jadi Semacam itu Bapak ibu Mohon Selalu berdoa Agar Pandemi ini Segera berlalu Dan Alhamdulillah Sebenarnya Kabupaten Kediri ini Sudah cukup melandai Tapi kasusnya Masih banyak Jadi Belum bisa Belum ada keringanan Terkait Pendidikan Bapak ibu Bapak ibu Sepertinya ini Masjid Assalamualaikum Oke Waalaikumsalam Assalamualaikum Pak Ferry Oke Oke Saya Memakili Bapak murid Mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Kepada Bapak ibu guru Yang istilahnya itu Bekerja keras Walaupun Tidak bisa Bertatap Muka Bisa Memberikan Materi Pelajaran Sesuai Dengan Materi Kelas 5 Walaupun Kami Sebagai orang tua Istilahnya Belajar kembali Mengingat Kembali Pelajaran Yang pernah Kami Terima di SD dulu Walaupun itu Jenjangnya Tidak sama Dan Kami Juga Istilahnya Itu Mendoakan Semoga Bapak ibu guru Juga Diberikan Kesehatan Kebahagiaan Agar tetap Bisa memberikan Ilmu-ilmu yang Sangat bermanfaat Bagi putra-putri Kami Ya Itu Saja yang bisa saya Sampaikan Mbak Ferry Dan Busri Terima kasih banyak Atas Ilmu yang diberikan Kepada Ibu-ibu Bapak-bapak Dan juga Putri kami Putra-putri kami Jadi yang sekolah Sekarang kan Bukan hanya Anak-anak kami Tapi juga kami Ikut sekolah Jadi tambah pintar Tambah ngerti Bisa mengingat Pelajaran Yang Pernah kami Lupakan Sekarang kami Bekerja keras Untuk bisa Istilahnya Sebelum diberikan Ke anak Iya Sebelum diberikan Ke anak Itu kita pahami dulu Sekolah rumi ini Ileng-iling pelajarannya Dina ini Oh ini Sebelum diajarkan ke anak Kan mestinya kita belajar dulu Agar mengerti baru Kalau kita mengerti Kita berikan ke anak Itu Walaupun Anak kita itu Saya akui Banyak Rawalnya Daripada Manutnya Ya sudah Itu Itu yang bisa saya Sampaikan Terima kasih banyak Bapak Ibu Guru Sudah meluangkan Waktunya memberikan ilmu Dengan Keikhlasannya Walaupun Bekerja dari rumah Tetap Memberikan ilmunya Kepada putra-putri kami Terima kasih Saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jawaban Sampung Sampung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin harapan dari Semua orang murid ya mungkin lah Kami berharap program ini Berjalan sesuai dengan Apa yang kita harapkan Dan kita jaga Sesuai dengan apa yang telah Kita Rapat dari ini Jadi kita beri keinginan Anak-anak kita Bisa melaksanakan Sesuai dengan Keadaan Kita mendukung semua Apa yang jadi program Pemerintah ini Semoga berjalan Sesuai harapan kita Cuma itu aja Saya gak bisa berharap banyak karena Keadaan begini Ya terima kasih Maturun Banuun Panggaputin yang kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak Ibu Bapak Ibu Menangis Menangis Belajar Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Suatu saat Diteruskan Bapak Ibu Bapak Ibu Untuk anak-anak Halo Halo Mas Wari Halo Mungkin masih diskusi kali anak-anak Ya anu Ini tidak semua anak Mungkin hanya berapa anak yang Memungkinkan untuk belajar Melayu Google Meeting Kali-kali Yang lain Bisa berjalan Anak-anak nanti Bapak anak mungkin bisa Menggunakan Google Meeting Sakit membutuhkan ya Ini tadi untuk ujian Ternyata bisa untuk Google Meeting Orang tua pun juga Mulai mengenal Saya juga mulai mengenal Google Meeting Karena mengikuti perkembangan Tuntutan dari Anu, pelajaran Jika pun Ibu Bapak Nah suatu saat Anak-anak Sekali-kali Google Meeting Sakit membutuhkan ya Insya Allah Insya Allah Insya Allah Nanti dicoba Pembelajaran Untuk kelas 5 Yang setiap harunya Semacam itu Dirubah Dengan Pembelajaran Melalui Google Meeting Mudahnya Dengan pembelajaran Google Meeting ini Anak akan langsung Dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru Kalau misalkan Dengan cara Yang biasanya Kan jadikan yang menjelaskan Tapi kalau yang dengan Cara semacam ini Nanti Bapak Ibu Guru Langsung yang menjelaskan Maksudnya Tapi tanggapannya tadi Insya Allah Bisa semua Bu Karena ini mayoritas Tadi Insya Allah Karena bareng-bareng Jawabnya Malah Nggak terdengar semua Bu Seringatan Terus Begini Bapak Ibu Karena ini Sosialisasinya Kepada Bapak Ibu Sampun Mungkin Kalau misalkan Memang diperlukan Sosialisasi Kepada orang tua lagi Nanti Diagendakan Yang jelas Setelah sosialisasi Kepada orang tua Nanti Akan Saya agendakan Sosialisasi Dengan siswa Dengan orang tua Sudah Ganti dengan siswa Untuk waktunya Kapan Mungkin Kalau bisa Dalam minggu-minggu ini Ya akan Dalam minggu-minggu ini Kalau misalkan Belum bisa Dalam minggu ini Ya nanti Minggu depan Setelah Minggu depan ini Mungkin Setelah Tangga Setelah Tujuh belasan Nah itu mungkin Sosialisasi Kepada Siswa Jadi Semacam itu Nggak Terima kasih Sekali lagi Saya sampaikan Kepada Bapak Ibu Wali Murid Dan juga Dewan Kepung Yang telah Mengikuti Sosialisasi Assemen Kompetensi Minimum Pada pagi hari ini Semoga Sosialisasi Pada pagi hari ini Membawa manfaat Buat kita semua Dan jangan lupa Selalu berdoa Agar Pandemi ini Segera berlalu Terus Kemana-mana Patuhi protokol Kesehatan Daga jarak Selalu gunakan Masker Mencuci tangan Dengan Sabah Dengan Sabun Atau menggunakan Hensi Jadi semacam itu Sekali lagi Saya sampaikan terima kasih Atas pertemuan Pada pagi hari ini Sampai jumpa Di lain waktu Kalau tadi Kelupaan Bapak Sekolah membuka Kita tutup Kita tutup Baca Dengan bacaan Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Yorobillah Alhamdulillah Mohon maaf Bila ada Salah-salah kata Dari Saya Selaku Menyampaikan Selaku penyampaian Terkait AKM Pada pagi hari ini Langsung saya tutup Jadi selamat Beraktifitas lagi Memaksanakan aktivitas Di rumah Masing-masing 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 Tutup Gek Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton